Mengatasi kelangkaan cairan pembersih tangan dan masker akibat kepanikan warga, siswa sekolah menengah kejuruan kesehatan di Kabupaten Soekarjo menciptakan hand sanitizer dari lidah buaya dan masker herbal. Lidah buaya dipilih karena selain bahan baku yang mudah didapat, juga dinilai lebih aman, tahan lama dan tentunya murah. Menggunakan bahan alam yang ramah lingkungan, siswa SMK Citra Medika Soekarjo berhasil memproduksi masker dan hand sanitizer sendiri. Hal ini selain sebagai media pembelajaran siswa, juga sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan produk farmasi yang mulai langkah tersebut. Hand sanitizer buatan SMK Citra Medika Soekarjo menggunakan bahan herbal yaitu aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya diolah hingga menjadi cairan gel. Lidah buaya memiliki kandungan antioksidan yang bisa menjegah pertumbuhan bakteri. Jelidah buaya itu kemudian ditambah alkohol hingga 98%, yang dipercaya bisa membunuh kumat, namun tetap lembut di tangan. Selain hand sanitizer, siswa juga membuat masker kain dari herbal. Masker buatan siswa SMK ini lebih kuat kandungan antibakterialnya dan tahan lebih lama. Tak hanya berfungsi untuk menutup wajah, masker herbal ini sekaligus bisa sebagai antivirus, antioksidan, dan relaksasi. Di awalnya ini, yang pertama kita menemukan lidah buaya yang ada di pekarangan rumah dan yang ada di jalan-jalan. Kemudian kami dan temburu memiliki ide inovasi untuk membuat hand sanitizer dari lidah buaya. Kenapa kamu memiliki lidah buaya? Karena lidah buaya ini memiliki kandungan saponin yang juga dapat sebagai antiseptik, terus juga mengandung vitamin A, C, dan juga A. Untuk pemesanan sendiri, sebenarnya diawali kita produk untuk diri sendiri, tapi karena isu corona semakin meningkat, khususnya di area solo, itu sudah sangat tinggi juga. Akhirnya dari berbagai pihak, dari dinas pendidikan, dari berbagai instansi, itu banyak yang menghubungi ke pihak kami, pihak sekolah, untuk pemesanan hand sanitizer khususnya. Tapi kita juga produksinya kan masih terbatas, sama alat yang kita miliki juga masih relatif manual, jadi untuk dalam partai besar kita belum bisa melayani.